Halo Nexter, siang ini JPNXTV dan JabarPublisher.com sedang berada di Desa Dompiongwetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirbon, di mana hari ini PMD setempat dengan menggandeng PMI Kabupaten Cirbon menyelenggarakan donor darah. Tidak ada target spesifik terkait pelaksanaan agenda tersebut, namun Kewudunggwetan, Warna, dan pihak petugas kesehatan berharap partisipasi dari para pendonor bisa signifikan. Nantinya sejumlah labu darah yang sudah tertumpul akan didistribusikan kepada sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirbon atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan darah. Kewudunggwetan juga berharap masyarakat setempat bisa lebih berpartisipasi dalam event-event donor darah. Kegiatan semacam ini jelas mendapatkan acungan jempol dari banyak pihak, mengingat selama wabah corona berlangsung ada sejumlah kegiatan kemanusiaan yang terpaksa harus dihentikan. Sementara itu, berdasarkan hasil pengfirmasi terakhir, tim JPNX TV dengan Pemdesedom Byungwetan menyatakan bahwa sejauh ini sudah terkumpul sebanyak 18 labu darah. Dengan rincian golongan darah A, 7 labu, golongan darah B, 4 labu, golongan darah AB, 2 labu, dan golongan darah O, 5 labu. Pak KU, ini dalam rangka apa ya Pak KU? Ini donor narutin ke-3 bulan sekali. Yang dilakukan oleh PMI juga ya? Oh, PMI. Kalau targetnya berapa biasanya? Ya tidak ada target sih. Masuk banyak-banyaknya Pak ya. Soalnya kita ini donor sukarela, jadi ibaratnya seikhlasnya silakan. Tidak menetapkan target berapa, berapa tidak. Seikhlasnya saja. Nanti hasilnya ini nanti dikemanakan ini? Kalau hasilnya kita distribusikan ke rumah sakit sewilai Kabupaten Cirebon. Ya, diutamakan wilayah Kabupaten Cirebon. Tetapi apabila di luar wilayah Kabupaten Cirebon membutuhkan, itu kita juga selagi stoknya kita aman, kita kesanakan juga. Dia mendistribusi ke seluruh rumah sakit yang membutuhkan. Untuk sampai saat ini sudah menghasilkan berapa labu Pak? Baru 11. 11 labu ya? Itu sudah lumayan 11. Untuk harapan Pak Kuhu sendiri Pak dengan adanya... Ya, dengan adanya ini kami sangat senang apalagi ditempati. Ya, kalau bisa untuk PNI ya dijadalkan bertiga bulan sekali. Berarti ya pemerintahan desa akan mendukung dan support ke masyarakat supaya mau mendonor darahnya. Untuk masyarakat sendiri nih, yang belum mendonor nih Pak Pak Kuhu, pesan-pesannya apa? Kita akan jangka mendorong, nanti kita akan diselesaikan supaya ikut fabrikasi mendorong darahnya untuk pesan-pesan kita yang membutuhkannya. Demikian, Ruswa Diputra, reporter Jabar, Publisher.com dan JPNX TV melaporkan dari Desa Dompiong Wetan. Terima kasih telah menonton!